Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Pras saya akan membahas mengenai puyuh jadi ikuti channel ini sampai selesai dan jangan kemana-mana Assalamualaikum nah ini suaranya mati teman-teman jadi radionya ini mati jadi burungnya agak-agak kaget saya masuk jadi ini sangat penting sekali suara atau radio atau tip atau musik yang ada di kandang pokoknya sangat penting sekali menurut saya biar burung ini tidak kaget dengan suara-suara seperti ini ada pertanyaan yang masuk ya teman-teman mengenai kenapa burung ini brodol untuk menanggulangi ya gimana ya memang brodol ini karena cuaca biasanya terlalu panas ya terlalu panas burungnya panas, kering jadi kayak manusia kalau badannya kering bulu-bulunya mudah ditarik bulu-bulu kaki tinggal narik saja karena sudah kering sekali jadi masalah kelembapan dan panas menurut saya seperti itu karena burung-burung saya di close house aman-aman saja tidak ada yang buka tidak ada yang brodol tapi ketika saya pindah di panas di model open kayak gini mereka banyak yang brodol setiap saya ke kandang ini saya pasti akan menengok burung-burung muda burung ABG yang pasti seksi kalau itu manusia kalau burung ya tetap lah masih keren juga lah masih seksi kayak gini mantap coy jadi teman-teman kalau sudah sering punya melihara burung puyuh pasti melihat yang ABG-ABG walaupun burung tetap kelihatan seksi lihat burung ini matanya teman-teman matanya agak sipit-sipit kenapa? ini karena dulu pertama kali melihara pada waktu menetas itu pakanya lupa pakanya habis maksudnya lupa beli akhirnya saya kasih bekatul ketika makan bekatul itu kan terlalu lembut kan mereka tidak bisa apa ya istilahnya mendapatkan sesuatu yang kasar gitu ya dia notol-notol akhirnya matanya kena ini kena bekatul dan gak bisa melihat saat itu terus saya ambil saya ambilin pakai tangan gitu saya kasih air dikit-dikit akhirnya bisa melihat tapi masih kelihatan kayak kaku-kaku di matanya ini akibat dari bekatul jadi kalau teman-teman mengasih makan deogi jangan sampai kasih bekatul kasih misalnya kasih pakan ayam pun jangan terlalu halus kayak tepung masih agak agak apa ada butir-butiran kasarnya juga ketika mau misalnya di blender ini ya apanya pakanya di blender blendernya jangan terlalu lama jadi sedikit-sedikit sedikit-sedikit biar hancurnya tidak terlalu lembut sekali nah ini dampaknya seperti ini nah ini juga burung-burung ABQ tapi masih masih anak lah ya masih kecil lah ini belum 17 tahun jadi ini juga sebenarnya udah sakap sih cuman kurang-kurang kurang berat badannya masih kurang jadi masih kecil aja ini nah ini nanti kita juga akan masuk ini sekitar berapa ini terlalu banyak sekali di dalamnya ini juga ada nanti untuk ngisi kandang yang masih tersisa jadi kandang ini harus tertutup terpenuhi semua cuaca disini sudah tidak begitu panas teman-teman jadi ini saya keluarkan air angin saya keluarkan yang ini masuk jadi kalau teman-teman mau masang kipas kayak gini tinggal balik saja bisa kalau misalkan pengen balik kasih aja saklar nanti dibikin bolak-balik gitu ya jadi yang klik disini dia akan memutar kesana klik disini dia akan memutar ke dalam karena fungsinya bisa tinggal balik di kapasitornya jadi kipas ini fleksibel bisa masuk bisa keluar nanti teman-teman kalau punya kandang pikirkan yang ini ya pikirkan seperti ini jangan asal masuk aja bisa masuk bisa keluar ketika misalkan di luar di dalam ini terlalu sudah terlalu dingin dikeluarkan aja udaranya seperti itu atau sebaliknya seperti itu nah ini burung-burung pada minum di nipel minumnya seperti ini jadi notol aja ya ini minum di yang yang apa yang notos ya yang netes itu diminum ini minumnya seperti aja nah dia minumnya seperti itu dan paling lima kali tujuh kali sudah selesai mereka udah pindah karena udah sudah kenyang minumnya karena ini konon katanya ketika kita notol itu lima mili air sudah keluar jadi sangat banyak sekali jadi seperti minuman orang Jawa dulu orang Jawa itu pakai kendi ya kendi itu kayak teko tapi diterbuat dari tanah itu kalau minum di longgo dari atas itu sangat melancarkan jadi langsung blok-blok-blok masuk masuk nah saya masih menyisakan dua tempat ini ini masih kosong ini nanti untuk kita siapkan di DOC nya ini kita akan taruh disitu bentar lagi lah ini kalau sudah gede ini ada sekitar 300 burung jadi nanti biar burung saya lengkap ini sekitar 3000 oke coy jadi sementara itu kawan-kawan kenapa burung ini brodol 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 ya bulu-bulunya banyak yang lepas itu karena panas biasanya seperti itu jadi area ini adalah area panas ini cenderung banyak yang brodol dibanding area ini yang ajem ya karena mataharinya dari sana ya jadi seperti itu biasanya seperti itu yang saya tahu dulu pernah saya kasih oh ini mungkin kurang kurang kalau manusia kan namanya kurang apa ya kurang kurang gisi ya bukan kurang gisi tulang itu kena penyakit tulang apa namanya itu ya kurang mineral lah ibaratnya gitu kita kasih cuman ya hampir sama saja gak ada perubahan jadi perubahannya adalah mereka memang terlalu panas kering badannya ketika kering memang bulunya mudah terlepas apalagi diganggu temennya yang lain mungkin itu itu yang kesimpulan dari saya mungkin teman-teman ada yang lebih berpengalaman lagi mengenai kenapa bulu ini mudah rontok coba di komentar ya teman-teman singkat tapi memang itu ya yang saya tahu jadi yang saya tahu ya itu sih mungkin teman-teman yang lebih tahu silahkan untuk berkomentar begitu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dengan Indonesia coy selamat menikmati